Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan saya Widya Saya Bidan di Kamar Besalin Rumah Sakit Premier Jati Negara Saya bekerja sejak dari tahun 2006 Tentunya banyak sekali pengalaman Yang sudah didapat selama di Rumah Sakit Premier ini Dari pengalaman yang biasa-biasa saja Sampai pengalaman yang luar biasa Nah yang luar biasa ini banyak sekali sih yang didapat Seperti karena saya Bidan Saya menangani ponek atau pelayanan obstetri Neonatal, emergensi yang komprehensif Jadi kadang-kadang ada kasus-kasus yang emergensi Seperti kayak di UGD itu Bidan harus turun Dan harus ikut memberikan pelayanan di situ Harus ikut membantu menangani kasus-kasus Gawadarula tersebut Seperti itu ya Terus yang sangat berkesan Buat saya pernah waktu itu menangani pasien Ibu hamil Terus dia ada kegawatan yaitu preeklansia Itu tensinya yang sangat meningkat Sangat tinggi Nah disitu kita harus berpacu dengan waktu juga Karena kalau kita menolong ibu hamil itu Yang kita selamatkan ada dua nyawa Yaitu ibu dan bayinya Nah disitu kita harus saling bersinergi juga Dengan dokter jaga yang sedang jaga di UGD Terus dengan teman-teman juga yang perawat yang dinas di UGD Kita saling bersinergi Pegang porsi masing-masing gitu Kalau saya ya menghandlenya untuk kasus yang kebidanannya Nah untuk teman-teman yang lain Terus dokter juga Itu udah masing-masing porsinya Nanti memegang juga yang bagiannya gitu Kayak saya pegang untuk melakukan CTG ya Atau perangkaman jantung pada bayi Dan kontraksi pada ibu Nah terus untuk teman-teman bisa nanti Melakukan pemeriksaan seperti kayak EKG Tanda-tanda vital gitu Untuk GP atau dokternya juga nanti Melakukan pemeriksaan fisik dan lain-lain gitu Nah nanti selanjutnya Baru nanti kita kolaborasi ya Atau kita laporkan tuh Kita konsulkan ke dokter DPJP-nya ya Gitu kalau disini berarti dokter opsi Sesek ya Dan pas kebetulan waktu itu memang Saat sedang pandemi juga Pandemi covid gitu Jadi kita ranju juga waktu itu Apakah ini seseknya karena covid Atau memang seseknya karena Dari keluhan perekansinya tersebut gitu Nah terus Semua dilakukan pemeriksaan Prosedur dan lain-lain gitu Dilakukan ibunya juga untuk Kita screening covidnya kita lakukan gitu kan Dan ternyata memang sebenarnya Screeningnya negatif covidnya Nah terus Tensinya sangat-sangat tinggi Ibunya udah sesek nafas berat Nah kita waktu itu Langsung melakukan Apa Penanganan segera gitu Ibunya kita Karena seseknya makin parah Dan saturasinya itu makin turun Akhirnya waktu itu diputuskan Untuk dilakukan Kemasangan alat atau intubasi Di Apa Di UGD juga Gitu dengan dibantu sama dokter Dokter yang udah handal juga Dokter Jaga UGD Gitu terus Dilakukan Dan waktu itu Karena memang makin turun Akhirnya Kita langsung putuskan untuk Dibawa tuh ke kamar operasi Gitu Dibawa ke kamar operasi Nah disitu tuh Apa ya Kita sangat terasa sekali gitu Maksudnya perlunya Apa Kekompakan Antar tim Gitu kan Itu sangat Sangat kita rasakan sekali Gitu Jadi Waktu itu sampai Dokter objinnya pun juga Sampai ikut turun langsung Gitu Jadi kita bawa langsung Ke kamar operasi itu Ibunya dengan Tim yang solid Seperti itu Jadi bidannya ikut Bantu dorong juga Sampai dokter Dokter jaga Dan Rawat Serta Dokter objinnya pun Juga ikut Saling Membantu Untuk Apa Membawa pasien tersebut Ke kamar operasi Seperti itu Nah terus baru kita lakukan Seksio-sito ya Seperti itu Nah itu sih pengalaman yang Salah satu pengalaman yang Berkesan Untuk saya Sebenarnya masih banyak juga sih Pengalaman-pengalaman lain Yang mungkin Tidak bisa disebutkan Kalau disebutkan mungkin Kalau diceritakan Mungkin bisa sampai Panjang kali ya Waktunya ya Seperti itu Nah itu pengalaman dari Saya Selama Dinas di Rumah Sakit Premier Jati Negara Semoga tetap Selalu jaya Terus Sukses selalu Terima kasih telah menonton